Pemirsa Polisi kembali memeriksa tersangka penimbun obat COVID-19 di Jakarta Barat. Hingga saat ini sudah ada dua tersangka, yaitu Direktur Utama dan Komisaris PT. ASA. Jajaran Polres Jakarta Barat hari ini mengagendakan pemeriksaan tersangka penimbunan obat COVID-19. Tersangka diperiksa terkait motif penimbunan ratusan kardus obat COVID-19 yang dikirim dari Semarang, Jawa Tegah. Kedua tersangka akan diperiksa terpisah guna mendalami kasus. Sementara gudang penimbunan obat COVID-19 di Kompleks Ruko Peta Barat Indah Kalideres Jakarta Barat tidak lagi dipasang garis polisi. Tidak ada aktivitas di gudang yang sempat disegel polisi ini. Rencananya polisi akan kembali membuka gudang demi membantu memperlancar distribusi obat COVID-19 yang ditimbun para pelaku. Sebelumnya, jajaran Satres Krim Polres Jakarta Barat menggerak bergudang yang dijadikan tempat menimbun ratusan kardus perisi obat COVID-19. Obat COVID-19 ini berasal dari Semarang yang akan dipasarkan di Jabodetabek. Diduga, pemilik gudang sengaja menimbun obat sehingga langka di pasaran dan pelaku bisa menjual dengan harga yang tinggi. Selain mengamankan barang bukti, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik gudang.